Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah milik warga, dusun sampangan RT1 RW2 Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, pada Jumat sore. Diduga sumber api berasal dari pipa kompor gas yang mengalami kebocoran. Dalam kejadian ini, beruntung tak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, si jago merah dengan cepat melalap rumah milik Agus Salim, warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dalam kejadian tersebut, dengan seketika, rumah beserta isinya hangus dan ludes terbakar. Terjadinya kebakaran bermula pada saat Mujayana, yang tak lain merupakan istri dari Agus Salim, sedang memasak bersama Siti Jainab, guna mempersiapkan acara hajatan. Pada saat Siti Jainab menyalakan kompor, ia tak tahu. Bahwasannya, selang dari kompor tersebut mengalami kebocoran. Pada saat kondisi kompor menyala, selang dari kompor tersebut juga ikut mengeluarkan api. Mengetahui hal tersebut, Siti Jainab berinisiatif mematikan kompor dengan menggunakan kain basah. Setelah hal tersebut dilakukan, api tak kunjung padam. Dan justru semakin membesar, Jainab pun langsung meminta tolong kepada ketua RT setempat. Awal mulanya, cuma kelihatan asap itu aja di sebelah ini. Di sebelah ini datangnya dari selatan. Asap itu datangnya dari selatan. Jadi orang-orang dikirain, apa namanya itu di pantai itu kan biasa orang sampah-sampah itu dibakar itu. Dikirain itu sama orang-orang main-main di tantruan di warung ini. Kan kelihatan dari sini. Kalau dari selatan, orang-orang tidak kebakaran-kebakaran gitu. Yaitu kejadiannya terus ramai. Tahunnya terus rumah yang kebakaran. Saya kurang tahu pasti, pemilik rumahnya itu diamankan di rumah anaknya. Darah selatan sana yang pemilik rumahnya. Terus yang, kan ada anak-anaknya itu, ada yang dibawa, katanya yang luka-luka itu, itu informasinya dibawa ke buka semas. Saya sendiri kurang tahu gitu. Selanjutnya, warga sekitar berdatangan karena melihat api yang menyala semakin besar. Warga mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Sekitar pukul setengah lima sore waktu Indonesia Barat, api dapat dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Tim Liputan Banyuang ITV melaporkan.